hai 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 halo guys welcome to channel Ayo Tensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya hampir enggak ketinggalan sama update-up update-up mimin iklannya jangan di skip Oke Mimin mau nge-review di sedikit disini terus awan sama yang kan akhirnya eh disuruh begitu jadi pergi ke pilanya si yehan nah di pilanya si yehan si wawan nanya gini Kenapa kamu merubah ingatan aku terus kata kata si yehan gini aku ingin menceritakan sesuatu itu sebuah cerita akunya di negara merdeka ada klansi kuno namanya nah si keluarga si di klansi di negara Cina itu cuman sebagian kecil dari klansi yang di kuno di negara merdeka nah karena di negara merdeka ada peraturan orang negara merdeka nggak boleh nikah sama orang di luar negara merdeka gitu guys jadinya karena si yehan sama wan wan itu ceritanya si yehan bilang kalau wan wan itu istrinya dan si wan wan itu bukan orang negara merdeka jadi mau nggak mau ingatannya si wan wan itu dihapus padahal jadi sebenarnya waktu wan wan sama yehan ketemuan itu si yehan ngakunya jadi anak buahnya Lord Asura yang penjaga penjara di bawah tanah terus si wan wan si wan wan itu juga dia nggak ngaku kalau dia itu anak anak keluargani nona kedua keluargani si wan wan itu memorialis itu dia nggak ngaku dia ngakunya jadi anak buahnya Baifeng nah jadi kan si yehan nggak tahu identitas si wan wan si wan wan juga nggak tahu identitas si yehan gitu guys jadi pas kenapa mimin kasih bocoran dikit ya guys kenapa si wan wan diubah ingatannya itu karena dia itu megang sebuah cincin nah cincinnya ini bisa menggerakkan seluruh kekuatan terkuat di negara merdeka jadi bisa misalnya walaupun dari empat klan itu bergabung tapi masih kurang kekuatannya sama kelompok yang dikerahkan dari cincin ini nih guys cincin dia mawar mawar merah kalau nggak salah jadi mawar kematian nah ini adalah simbol dari mawar kematian yang sesungguhnya nih guys nah karena wan wan diburu-buru terus jadi mau nggak mau dia minta tolong sama si yehan sama yehan dibawa ke cincin tuh terus setiap malam tuh dia merasa tersiksa jadi kayak merasa-merasa takut gitu jadi pengen lukain diri sendiri jadi sama si yehan diubah dah tuh ingatannya nah sekian guys oke simak aja ya guys kebanyakan review nanti nggak nggak suka nggak jadi nggak enak kan nontonnya oke kamu tau semuanya jangan ngelantur beli aku penjelasan sudah sekian lama aku mencarinya tapi yang kutunggu adalah sikapnya yang begitu tenang yehan sudah lama sekali sejak itu apakah kamu pikir-pikirkan tentangku wan wan marah disini nih guys ceritanya guys aku pikir aku bisa melihatnya dengan jelas di kehidupan pertama tapi tidak pernah berpikir dia tidak pernah membiarkanku melihat dengan jelas si yehan ini harus mau cerita dari mana dulu nih guys wan wan si yehan tidakkah kamu merasa konyol bahwa kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu mencintai seseorang melenyapkan keberadaannya mengubah menjadi orang lain budak tawanannya sendiri katanya gitu aku akan menceritakan sebuah kisah cerita sebuah kisah keluarga si di Cina hanyalah cabang yang ditinggalkan markas besarnya ada di negara merdeka dan di negara merdeka ada peraturan bahwa orang dari negara merdeka tidak boleh menikah dengan orang luar tapi aku melanggar peraturan itu karena itu juga aku menghapus semua ingatanmu biar kamu gak diburu sama anggota keluarga si kuno guys gitu hanya orang-orang dari keluarga si yang akan menyelidikinya mereka tidak bisa menemukan keberadaanmu apa maksud si yehan sebelum ingatanku terhapus lalu aku sudah menikah dengannya tapi karena peraturan negara merdeka gitu si yehan membuatku menjadi uye wan wan dan ini agar aku aman aku pergi tanpa pamit tapi aku tidak ingin menyakitimu lalu mengapa kamu muncul sekarang apakah kamu tidak takut dengan klan si kuno karena aku tidak ingin menghadiri pernikahanmu lain kali aku tidak ingin menghadiri per item yang dihantara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton